halo para lilike kameranya mendekat sedikit kamera masih oneng jumpa lagi dengan saya si sabi dan byungdira jangan itu sikit orang jangan itu sikit tidak hampir sikit buruh ini panjang hari ini saya bersama premire mercedes si princess yang sungguh cantik jelibat senyum dulu sayang hehehehe mau bikin panganan yang sangat endol gawe apa yung? dana gede gede gimana sih? lah? si gimana? ya bakal gawe video nerasida lah gimana dong? gawe apa? begitu kayak ngarang-ngarang bengono gawe ondol-londol ondol-londol versi ngawur eh padahal bukan ondol-londol yaudah dibirsa nih mawan, kameramenya mendekat kesini pertama-tama kita butuh kelapa ya ini kelapanya masih masih nom ya ini kalo ibaratnya bocah sekolah ini masih ABG yang masih SMP-SM kan begitu kita perlu satu butir dan ini sudah dibuang bagian coklat-coklatnya terus menter mundur sidik kameramennya terus selanjutnya ini akan diparut aslinya diparut tapi prinses hari ini sudah mandi jadi ini boboh marut ya hehehehe gue yung apa yung aja mandi 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 baik gimana sih hai prinses ditanya kok diam saja sih prinses prinses ini dicuil-cuil yung emang dimanyi malah mau dicuil-cuil kayak bedrock bed kena kok aduh prinses itu segala berani harus pakai peralatan aduh ini dicuil-cuil geden nah tuh ya ini nanti liliknya kalo dirumah silahkan gunakan parut geserut-geserut-geserut ya ini versi niwong males eh haz aduh aduh mhm mhm diem hehehehe biung tira ada yang terlalu banyak ngamuk-ngamuk wala.. wala.. nah dia kan praktis cepet lah terus lagi ambil biungnya masih masang kutub ini masang makruk kukuh ini kameranya mati bok? mati bok yaudah biung masih masang lagi biung kira kan belum pernah pegang peralatan model begini yaudah yaudah dan setelahnya ini langsung di genjus-genjus di haluskan mau ke biung kira selesai gambarnya biung kira kan lihatlah wajah kebingungannya kebingungannya biung kira yaudah di genjus-genjus gimana yaudah orang ngerti saya pasang wih dipasang nih dicolokkan itu orang ngerti saya kurang tahu yaudah dong yaudah dong yaudah bayi dilus-lus ngerti buah 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 yaudah cepet yung ditamu diset ditamu diset buah taruh disubuk cepet cepet yung supisan yung cepet yung supisan top yung yaudah bayi cepet yung ngotek cepet yung ini nih ini dia ditekan maaf iya ganti gimana sih nah taruh di ditekan baik nah oh rangen bok rangen bok rangen bok udah halus belum bentar dulu ditengok dulu tulik hasilnya masih seperti itu ya masih kotak-kotak tunggu bentar lagi di genjus-genjus bentar lagi ya ini gak lama kok menjus-genjusnya paling sekitar 1 menit totalnya kira-kira saja ya ini aliran ini anu malesan kalau saya tahu belum mandi kalau biumpirah tumben-tumbenan udah mandi anu ngimpi apa sih kok mandi pagi tumben nanti sore pasti gak mandi nih ya mandi pagi ratus paling-palingnya ratus nanti tuh ya gak sampai 1 menit anggap saja ini udah lembut udah lembut ya ayah-ayah ya orang-orang di peras oh orang-orang di peras ya orang-orang di peras ya anggap saja udah lembut mundur wajah kanan saya harus kelihatan dong nah mundur-mundur dulu terus selanjutnya ini kita pindahkan ke baskom baskomnya orang-orang di peras kan kok itu memang orang-orang di peras orang-orang di peras inisiatif katanya di sepeda ini mangga tembiyungnya disuntak mangga mangga disuntak iiiiiii orang-orang di peras orang di peras artis maka kebluk kurang kurang centong 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 itu apa ini seterah pokok dia centong centong belakang centong centong udah udah ya diulang ya cerita ini ya kita lebokkan seluruh kelapanya ke dalam baskom mendekat bambang aduh yang emosi jiwa lama-lama dia kameramen nanya kameramennya gak harus taruh duit hijau tapi gak harus taruh pegawian jangan orang mudeng-mudeng sampai jalan mulai makasih kamu 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 ini tuh, ini kelapanya sudah dilepokkan terus selajangnya Biong Tira melepokkan gula pasir dulu mau kau dilepaskan gula pasirnya dilepaskan ilmunya kira-kira baik main lebih, kira-kira baik ya mungkin sekitar 1,5 orang lagi ya eh, kesuaiin Biong Tira, kak Ibu Ita pijunnya nanti ditinggal pengelungan, udah dipanganannya dikecemerungkan saja begitu ini ilmu kira-kira ya mungkin sekitar 1,5 orang yang kira-kira ini sendok, sendok, sendok wala harusnya lakukan tangan-tangan babar, nanti lampu tangan ya ya, ya, mau kau mau kau di genjus-genjusnya bisa lakukan lakukan ya gimana dan mereknya, kameranya kalau lagi kayak gini tuh di dekatkan kameranya tuh lagi kursus gratis ini dari seorang youtuber yang sangat terkenal dengan botak peseknya tapi pijunnya rapayu-payu hehehehe udah, udah disarup-sarup setelah jengilik saya akan melebohkan ini apa jenengane tepung ketang tepung ketangnya saya masukkan ilmu kira-kira setengah bungkus lah ya, kurang lebihnya 250 gram karena kan sebungkusnya ini tuh berarti adalah 500 gram ya, ya, yung ya udah lah setengah bungkus bisa lah setengah bungkus ilmu, yung? bisa lah ya setengah bungkus hah? perung hah? berpulis wis, wis ya setengah bungkus ya ilmu kira-kira mau kau dipeluk-peluk kemalih terus selat jengek saya akan menambahkan garam garamnya ilmu kira-kira baik nak kecempelung ya udah garamnya udah masuk tambah sutik maning lah hmm udah udah caru belum itu, yung? belum belum ya terus sebagai bahan selat jengek saya akan menggunakan air kelapa banyutukan ya, nanti kalau liliknya gak punya air degan silahkan gunakan air putih saja gak majalah tapi bagusnya menggunakan air kelapa jadi, misalnya pas liliknya ke pasar pas ke tukang kelapa itu minta air kelapanya sekalian ya, Lik, ya disini kita perlu kurang lebihnya sebanyak 150 ml tapi ilmu kira-kira saja nah kalau dipeluk-ublek, yung obeluk, 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 obeluk katusnya tuh si misalnya liliknya mau menambahkan vanili disini silahkan tambahkan, Lik saya gak pakai lah tuk yang suka vanili gini saya kurang suka sebenarnya mangga rang kasih rang maneng kok karanin jasih rang kenapa maning jasih gue nang-nang sebelah kanak deh sebelah kanak kayak anak gue nangkono gue rang 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 anak kok ambil putih ketonin tas apa rana sih anak kok jajal sebelah kanak yang serambutan anak orang jajal anak 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 kalau ketonin wah apa yang salah kerungu ya ya abis lah anak 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 orang genah pasiran gimana sih diparani gue diparani di golet bener-bener udah apa ini biungnya mau pakai itu panili kalau mau pakai panili ambil di kulkas itu ada panili nah udah mundur lagi kamera itu yang botol kemarin nah itu panili ya mau gak enggak ini panilinya panili yang dikecut kecut nah kecut 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 wuih saja bunga banget enggak panili cair pecat kek manggunnya wangi kayak parfum kemarah lu kek sedikit saja ya dah ini bahannya begini saja lihat cancer norasiung tambah judik maning lah ya ketone ini terlalu encer sedikit saja ya udah saya tambah pokoknya kalau menggunakan timbangan ini 250 gram tepungnya ya corak carup corak carup kalau sudah carup begini sekarang kita langsung otw ke kompor saja kita akan memasak bentar kita langsung ke kompor dulu prinses ini orang gak mau itu ke kompor nah yuk ke kompor yuk patahnya di video cus setelah jengilik kita siapkan cetakan ya misalnya jengiliknya gak ada cetakan yang model begini silahkan gunakan teflon yang kecil-kecil saja langsung didremok-dremokkan di atas teflon berhubung si sapi ada cetakan yaudah saya menggunakan cetakan ini kita masukkan sedikit demi sedikit mawon dan cetakan ini sudah saya olesi dengan minyak goreng bisa menggunakan minyak goreng bisa menggunakan margarin segera pokoknya asal dilepokkan saja nah katus niko ini gunakan api yang cenderung kecil mawon biar bisa matang bagian dalam minggi itu panganannya jenannya apa sapi orang ngerti lilik jangan tanya soal ini apa nama panganannya yang penting dati panganan segera tegela DISAP dising inside ni lapar em 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 setelah jengelik ini akan langsung saya tutup saja ini nutupi sampai si permukaan bawahnya nanti kira-kira sudah coklat baru dibalik ya jadi berapa lama sapi embo orang ngerti saya juga belum yang bikin panganan model begini dan ini lig Setelah sekitar 5 menitan Kita lihat ya Jalini akan saya pegang dulu Sudah kering Bagian permukaannya Bentar-bentar ya Tuh, lihat ada bolong-bolong Saya juga gak ngerti kenapa bisa bolong-bolong Mungkin karena menggunakan air kelapa Berarti ini bisa bolong-bolong Mirip kayak Serabi Betul-betul mirip kayak serabi Bentuk kayak ini Terus Ini akan saya balik Semoga saja bisa Wala Adadadadadadadada Polik ketora ini ya Dan ternyata gak pelik ketelik Langsung baik dibalik Tuh Santik hasilnya tulik ya ayo ya Lik ya cantik sekali yang ini lebih cantik yang pinggir-pinggir lebih cantik bu ya mau gue silahkan lakukan terus begini hingga adonannya entong Lik dan kayaknya ini proses membakar yang bagian atasnya gak akan terlalu lama biar masih ada warna putih-putihnya gak terlalu coklat asli Lik ayunirahmu cantik sekali dan setelah dibalik semua Lik ini akan saya tutup sekitar 1 menitan saja gak usah terlalu lama biar masih ada putih-putihnya di bagian yang dibalik tadi itu dan ini Lik sudah 1 menitan adadadadadadada langsung peteciot ya bentar ini harusnya eh gambir sekali tuh ini yang saya mau hasilnya seperti ini cantik monggo silahkan nilike mencoba ya yang jelas ini praktis bagus banget hasilnya dan bahan-bahannya ada di warung udah begitu saja monggo silahkan mencoba dan sekarang biyungnya mau ngici pilih ketahuan biyungnya dari tadi tidak penasaran bisa dibuka ke tengah kayak apa yung? oh eh ayo ya yung yang jelannya ya bagus ya jelannya ya oh jelannya cipi mengan seru bingungnya boleh ngomong panas ora? isi hangat? hangat ya kelegian ora? ora guri ora? ya guri itu guri guri anuis mateng urung jelannya? mateng mateng? iii teman enak-enak orang yung? enak enak iya tapi bingung aja takan ke saya itu jelannya panganannya apa orang ngerti ardiara ini kayak serabi rangin yaudu serabi rangin ardiara ini kayak wingko yaudu wingko jadi ini kelemesin enak wingko oh kelemesin enak wingko ya lebih cocok kayak serabi ya tapi gawihannya ya kok segampang itu gawih serabi? ketahuan ini serabi lebih rumit gawih ini ya ini kok gampang banget dan bolong-bolong lulik tengah itu ya eh mana sih gambarnya lah keton bentar-bentar-bentar nah itu ya ada bolong-bolongnya saya sendiri heran kok bisa bolong-bolong? mungkin karena menggunakan itu apa jenangannya yung? banyukan banyukan ambil jadi ini bisa bolong-bolong enak yung? enak besok anggar arisan bisa gak wkig malah gampang banget ya iya tapi kan gak aneh ya kan setuku rongkilo apa sih jenangannya rongkilo beraskatan kan sudah tiakeh banget mengko iya kan? kasinan kasinan oh alah kasinan tapi umumnya enak gitu ya yang kasinan rongkilo ya yaudah anu bingnya anu ngomong para sederek mau silahkan dicobi katus niku kayak biasa nih para sederek mau samit dicobi jawa ini say ini say cepet bahannya murah gampang digoletin warung-warung kayak gue cepet gampang 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 bahannya orang pernah-pernah minkambil kalau bubong ketan gitu ini enang warung-warung kayak bahannya ini pun dicus cus assalamualaikum besit assalamualaikum waalaikumsalam alaikum salam Terima kasih telah menonton!